Halo teman-teman, nama aku Afdal Pernah nggak sih kalian berpikir Kenapa banyak cewek jomblo? Kira-kira penyebabnya apa? Inilah 7 penyebab Biasanya cewek itu jomblo Kurang smart Yes, ketika cewek itu Kurang pintar ataupun nggak pintar Biasanya cowok itu menjadi ilfil Ketika bicara dengan cewek kayak gini Karena cewek kayak gini itu Biasanya nggak nyambung Jadi kalau cowok bilang A Dia jawabnya B Artinya nggak ada kesinkronan dalam komunikasi mereka Dan ini biasanya Cowok ilfil Dan nggak mau jadiin lo pacarnya Cewek tell me Nah ini adalah cewek yang selalu Meminta penjelasan tentang sesuatu Yang udah dijelasin berkali-kali Nah ini juga membuat si cowok ilfil Jadi kalian sebagai cewek Yang cantik, yang manis Jangan pernah menanyakan hal yang sama Dalam waktu yang berbeda Karena ini menyebabkan kita sebagai cowok itu Lelah menjelaskan Padahal udah dijelasin Tapi kalian tanya lagi hal itu Cuek pada penampilan Yes, walaupun sebenernya penampilan itu bukan hal yang utama bagi cowok Tapi cowok juga suka sama cewek yang memiliki penampilan yang menarik Kalau misalnya penampilannya aja udah nggak menarik Gimana mau semangat buat pacaran Nggak jadi diri sendiri Yes, ketika cewek nggak jadi diri sendiri Itu rasanya kita lagi jalan sama orang palsu Artinya apa? Artinya orang ini nggak punya karakter sama sekali Dibilang A ya ikut A Dibilang B ya ikut B Dia nggak punya pendirian Dia nggak punya prinsip dalam hidupnya So, jadilah diri sendiri Kurang aktif Cewek yang kurang aktif Itu juga bikin cowok ill feel Misalnya gimana? Misalnya ketika kalian berkomunikasi Ngobrol, si cowok ngajak ngobrol Dan kalian cuma bilang Ya, tidak Enggak Mungkin nanti sorry Nah, pertanyaan-pernyataan kayak gini Membuat cowok itu ill feel Artinya apa? Cowok kalau ngomong banyak Dia meminta feedback dari kalian Dan juga kalian berikan hal yang banyak Agar komunikatif Artinya kalau kalian mendapatkan chemistry dari sana Kalau kalian cuma bilang Ya, tidak Mungkin Nanti sore Walaupun dipikiran kalian Agar si cowok penasaran sama kalian Enggak, teman-teman Itu nggak bikin cowok penasaran Malah itu bikin cowok bosen Dan ninggalin kalian Cewek minder Yes, pasti pernah kan kalian lihat Cewek yang minder Atau kamu adalah cewek yang minder Ada kan banyak sekali Cewek yang minder di dunia ini Jadi dia itu Tidak percaya diri dengan penampilannya Dengan ucapannya Tidak berani ngomong dengan gebetannya Ya, ini adalah cewek yang nggak percaya diri Mungkin dia merasa BAB Bau badan Atau apa Coba deh kalian percaya diri Dan yakin Kepada diri kalian Itu lebih membuat cowok itu tertarik kepada kalian Tidak percaya diri itu Sama sekali Nggak seksi Dan nggak menarik bagi cowok Cewek ngambekan Yes, banyak sekali cewek di dunia ini yang ngambekan Tapi teman-teman Kalau misalnya kalian ngambek Itu di saat PDKT Dan nggak mau ngobongin selama 2 minggu 3 minggu 4 minggu Nggak mau ngobrol Itu tuh bikin enak Teman-teman Enak Enak Itu nggak enak Nggak seru Nggak menyenangkan Bukannya kita penasaran Tapi kita malah Tidak mencari cewek lain Nah, tapi beda teman-teman Kalau kalian ngambekkan di saat kalian udah pacaran Dan di saat kalian bertemu Itu malah seru bagi cowok Karena kalau kalian ngambek Kita bisa peluk Atau kita bisa belai-belai rambutnya Nah, itu dia teman-teman 7 sifat yang membuat kalian jomblo Kalau kalian pengen punya pacar Silahkan dirubah sifat-sifat tersebut Agar kalian segera mendapat pasangan Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan share, like, subscribe Di bawah Semoga kita bisa berjumpa lagi Di hari-hari berikutnya See you Bye-bye 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 Bye-bye